Presiden Jokowi Dodo membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau Asparindo di Jakarta pada siang ini. Rekernas Asparindo tahun 2018 kali ini bertema digitalisasi pasar rakyat, membahas peran penting pasar rakyat sebagai lokomotif pengembangan perekonomian nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Humaira Balkis dari lokasi Rekernas Asparindo 2018 di Jakarta. Balkis, apa saja pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo mengenai digitalisasi pasar rakyat, lalu apa bentuk digitalisasi pasar rakyat ini? Saat tadi Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau Rekernas Asparindo 2018 di sini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pasar rakyat memerlukan perhatian khusus. Karena pasar rakyat memiliki tiga fungsi yang menjadi jiwa dari pengembangan perekonomian nasional. Yang pertama adalah pasar rakyat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat ketika membeli produk hasil tani, kemudian hasil laut, hasil ternak, dan juga kreasi dari masyarakat sehingga ada interaksi di pasar rakyat. Kemudian poin yang kedua adalah produk yang dijual di pasar rakyat, di setiap pasar rakyat yang ada di Indonesia, ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Sehingga Presiden Jokowi Dodo meminta agar keunggulan dan eksistensi dari pasar rakyat ini tetap dijaga. Yang ketiga adalah perlu dibangun sebuah ekosistem yang terintegrasi dan juga sistematis dan efisien. mengenai koneksitas antara online dan juga offline sehingga pada pasar rakyat yang penjualannya melalui offline ini ada ekosistem secara online yang disinkronisasi dengan dunia digital saat ini sehingga pasar rakyat tetap bisa berkembang dengan cepat di tengah perkembangan pasar modern saat ini. Tentang digitalisasi pasar rakyat yang menjadi tema dari Rekernas Asparindo 2018 ini tadi Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa Presiden Jokowi Dodo meminta kepada Asparindo untuk fokus pada pengenalan pembayaran non-tunai dan juga non-kartu pada setiap pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ini untuk menjaga eksistensi dari pasar rakyat pada dunia digital saat ini. Zakia dan Adik Baik, terima kasih Humaira Balkis atas laporan Anda.